Intro Mimpi apa ya lor? Sore-sore begini, aku bisa jalan bareng teh keke Nah ini, parang tersiap pancingan anak Gunul sama neng keke Caw Ayulah, yuk Dun, katanya mau mancing, mana ini? Sabah kabe Ampun lor, si akang iki gak banget, sabaran dikit nge apa? Ayah, tunggu sini dulu ya, kita mancing di sini dulu Siap dulu Dun, tunggu dulu Dun, apaan? Mancing naun ini dia, mancing tutut Mancing tutut Oh, mancing belut Mancing belut, mancing belut Eh, tadi ngaran, nanti ngurek Mancing belut juga Ngurek Mancing belut Mancing pake ini, bukan pake itu Tapi ini mancing belut Sudah, mudah, Kang Nih, kalau mau ikut mancing? Nggak sih? Buang, kak Apa, kak? Memancing belut Memancing belut di sawah Gampang-gampang susah lor Sebagai hewan yang afti di malam hari Perlu trik jitu untuk memancing belut Saat matahari masih tinggi Salah satu nih Yo pake umpan cacing tanah Kesukan belut lor Belut tuh begini nih Ini belut nih Ini anaknya, anaknya Ini masuk per Dul, dulu 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 Apa? Bawa terus aja masaman ngeki Kita cari lubang lagi Iya, di tujuan sana Biasa nih Belut akan membuat lubang Di tanah berlumpur Sebagai tempat tinggalnya Nah, tinggal pancing aja Ini pake umpan Semakin kecil ukuran belut Makin sulit memegangnya Licin pisan Hehehehe 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 Hebat lor Udah dapet banyak pelutnya Gua datuk lor Ini mah emas sedikit Teteh ayam mah Aku nanti cak nih yang banyak Biar kita masak bareng Siap lor ayam Wih, lumayan niki lor Sebentar aja berburu-buru di sawah Udah dapet hampir 11 kom Sekarang aku bersihkan dulu yoh belutnya Supaya lebih mudah membersihkannya Biasanya pake abu gosok lor Bisa juga memakai air garam Atau taburannya Untuk membuat belut pingsan Atau mati lemas Ojo lali yoh lor Kalo sudah mati dan bersih dari isi perutnya Cuci kembali belut dengan air mengalir yoh Tinggal potong sesuai selera aja Kata teh keke Belutnya mau dibikin olahan spesial nih lor Kali ini mau bikin odading belut Heeh, pasti cos gandos hasilin nanti Hehehehe Bahan pelengkapnya udah komplit diki lor Dari mulai sayur-sayuran Sampai aneka bumbu penguat citarasa Pertama Teh keke Memotong wortel sekurang dadu Yang banyak yoh teh Selanjutnya Ada kacang panjang lor Potong kecil-kecil juga yoh Kira-kira Menyesuaikan dengan ukuran wortel tadi Maklum deh lor Rencana nih Iki untuk pelengkap isi odading belut Buat yang suka masakan pedas kayak aku Ulek cabenya harus banyak yoh Nah Iki lho yang bikin pedasnya makin beringas Sing ake yoh teh Hehehehe Teh, bumbunya udah siap teh? Udah siap lu Ini Sini Biar aku selesain nih Memasak belutnya Iya boleh Aku mau sekalian bikin adunan dulunya Duh Iya makasih Duh Tenang teh Aku bantu menggoreng belut dan bumbu isi ane yoh Walaupun rasa original belut goreng nikmat seperti ikan Akan lebih mantap lagi Kalau diolah dengan racikan bumbu yang pas Hehehehe Pertama Goreng belut yang sudah kucuci tadi Nggak perlu pakai bumbu lor Gini aja udah cukup kok Biasa nih Belut goreng dimasak dengan dua pilihan hasil Ada yang digoreng basah Ada juga yang digoreng garing sampai kering Sampai crispy lor Tapi kali ini Aku nggak mau terlalu lama menggorengnya yoh lor Kalau sudah cukup matang Langsung diangkat wai Iki lho alasane Daging belut gorengnya Mau aku geprek lor Daging belut Emang nggak sebanyak daging ikan pada umumnya Tulang badannya juga terbilang cukup besar Jika dibanding dengan ukuran tubuh belut Kalau ditumbuk halus kayak gini Jadi bisa menikmati daging dan tulang belut sekaligus Mantep toh Oh iyo Sementara aku tadi mengolah belut PKK lanjut membuat adonan udah dingnya Pertama Larutkan dulu ragi kering Dengan air hangat lor Fungsi ini Bisa ngebuat adonan lebih mengembang Sekarang Tinggal kita adon lor Campur tepung terigu Dengan tiga butir telur ayam Selanjutnya Beri mentega secukupnya yoh Setelah tercampur rata Tinggal masukkan larutan ragi ke adonan Kulai ini pakai tangan naik teh Biar lebih mantep hasil adonan nih Tambahkan gula pasir dan garam Untuk memberi sentuhan rasa adonan udah dingnya lor Sip lah Tutup dan diamkan adonan 15-30 menit yoh teh Jangan diajak ngobrol Istirahat dulu aja teh Sekarang giliran aku menemis belut dengan bumbu Kalau minyaknya udah panas Pertama Tumis bumbu halusnya dulu Dan kalau udah wangi Kirisan wortel Kacang panjang Rawit merah Dan daun bawang bisa menyusul Begini aja rasanya udah mantep Apalagi kalau ditambah pakai belut Pasti makin maknyus Mengandung fosfor dan kalsium Konsumsi belut sangat baik loh Untuk kesehatan tulang kita Yang suka encok dan pegel-pegel Mesti rutin niki Menyantap belut Diolah jadi apa aja Tetap nikmat lor Sip lah Wis mateng iki tumisanku Teh Udah jadi belum? Dituin dari tadi Ini juga baru mateng teh Nih isiannya Tinggal diisiin ke adonan odarinya Iya Makasih ya Makasih ya Selamat ya Aku tinggal dulu ya Kak Iya Gunul Makasih ya Yoh Hadir dengan nama lain di beberapa daerah Nusantara Sabar ya lor Teh keke tinggal menggoreng odadingnya aja Menggoreng odading Baiknya pakai minyak yang agak banyak Maklum deh Minyak yang banyak Bisa ngebuat adonan berenang di dalamnya Bikin adonan bisa mengembang dengan sempurna lor Lihat aja lor Bentuknya jadi gendut unyu-unyu yoh Hehehe Kalau warna odading udah coklat kemasan Tandani odading udah siap makan lor Iki lor hasilnya Gemesin banget kan odading pelutnya Bikin gak sabar pengen masuk mulut Hehehe Hehehe Baik kan dicicipin kan? Kan dicicipin juga kan? Iya Entah adi Iya Lor Entah itu sebutannya odading Bolang baling Ganundeng atau kue bantal Dengan cita rasa manis itu mah Udah biasa lor Tapi yang berbeda Yoh odading yang satu iki lor Gurih Pedas dari tumisan pelut di dalamnya Menyatu sempurna dengan lembut roti goreng Yang melapisinya Oda ding pelut iki lor Rasanya meniraus pisan Hehehe 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 selamat menikmati